RUMAH BARU WILK Aku sudah bekerja keras hingga tubuhku sakit. Sebaiknya aku tidur sekarang saja. Siapa itu? Maaf mengganggu di jam seperti ini, Wilk. Nyonya pemilik rumah, ada apa? Apa aku lupa membayar sewa? Ya, itu juga hal lainnya. Taukah kau, Wil? Saat ini harga barang-barang naik. Harga sewa di sekitar sini juga naik. Karena itu aku akan menaikkan sedikit lagi. Itu sedikit memperatkan karena gajiku tidak naik. Berapa banyak harga yang akan kau naikkan? Tidak terlalu banyak. Bagaimana kalau seribu dolar? Apa? Seribu dolar? Aku sudah berusaha baik. Yang lainnya dua kali lipat. Nenek, seribu dolar terlalu mahal bagiku. Hah, begini. Semuanya itu aku gabung dengan kesalahan yang pernah kau buat, Wilk. Tapi aku tidak akan mampu bayar dengan gajiku. Hah? Cari tempat kalau kau tidak mampu bayar di sini. Hah? Nenek pemilik rumah. Tunggu, Nenek. Tunggu. Kenapa tidak berfungsi dengan baik akhir-akhir ini? Seribu dolar. Uang sewa naik menjadi seribu dolar. Gaji bulananku seribu lima ratus. Uang sewa, makan, transportasi, peralatan, asuransi kesehatan, agen telepon, DVD, Roger, Donut, tiket masuk. Itu sudah banyak. Jika harus membayar seribu dolar lagi. Tidak, aku akan jatuh bangkrut. Tidak, apa yang harus aku lakukan? Wilk, apa yang kau lakukan? Cukup. Apa yang terjadi? Pemilik rumah mengatakan dia akan menaikkan harga sewa jadi seribu dolar. Seribu dolar? Kau yakin bukan seratus dolar? Itu benar. Dia mengatakannya dengan jelas seribu dolar. Bagaimana aku mendapatkannya? Bukankah lebih baik jika kau pilih ke tempat lain? Karin, kurasa kau akan dapat tempat yang lebih baik dan lebih murah. Tapi rumahku penuh dengan kenangan tak terlupakan. Kenangan? Bagaimana kau akan hidup jika harus membayar sewa yang mahal seperti itu? Apa aku benar-benar harus pindah ya? Selamat datang di kantor Maklar Bakery. Kami menyediakan berbagai macam rumah yang sesuai dengan kebutuhanmu. Rumah seperti apa yang kau cari? Rumah yang murah dan bagus. Akan lebih baik jika ada kolam renang dari tempat memanggang di depan. Tuan, kau meminta terlalu banyak. Pilihannya adalah murah atau bagus. Pilih salah satu. Benarkah? Akan tetapi. Tidak ada yang tidak kami punya di kantor Maklar Bakery ini. Tuan, aku punya satu rumah murah dan bagus untukmu. Wow! Tada! Ini dia. Wow! Aku pikir kau bilang murah dan bagus. Ya, memang. Kamar mandi berjarak 200 meter dari tempat tidur. Sedikit tidak nyaman, tapi ini rumah yang murah dan kecil seperti yang kau minta. Oh, kecil. Aku ingin rumah yang murah dan bagus, bukan yang sempit. Bukan ini yang ku inginkan. Tolong tunjukkan padaku rumah yang lain. Rumah yang akan kutunjukkan padamu rumah yang murah dan bagus, tapi punya satu kekurangan. Apa itu? Jaraknya sedikit jauh dari kota. Itu bukan masalah. Aku bisa berangkat kerja lebih awal. Tuan Will? Kita hampir sampai. Benarkah? Ya. Sebentar lagi kita akan sampai dalam waktu 4 jam. 4 jam? Kita sudah lakukan perjalanan selama 4 jam dan kita bahkan belum sampai setengah jalan. Belum sampai setengah jalan? Harusnya kau bilang ini sudah setengah jalan. Hidup akan terasa keras bagimu jika kau sangat pesimis. Ini bukan sedikit jauh lagi. Tunjukkan padaku rumah yang lain. Sebaiknya kali ini kau tunjukkan yang bagus, ya? Tentu saja. Aku yakin kau akan menyukai rumah ini. Ini dia. Ini dekat dengan kota dan murah. Bukankah itu bagus? Wow, ini bagus. Ayo kita masuk dan melihatnya. Wow. Ini keren sekali. Aku akan mengangkat telpon sementara kau melihat-lihat rumahnya. Ini bersih dengan ruangan yang besar. Ini sempurna. Ini yang ku mau. Permisi. Apa kau kemari untuk melihat rumah? Iya. Apa anda pemilik rumahnya? Rumah ini bagus sekali. Benarkah? Silahkan lihat-lihat ya. Tunggu sebentar. Halo? Tuan Wilk, aku lupa mengatakan sesuatu padamu. Ada satu masalah dengan rumahnya. Masalah? Aku rasa ini sempurna. Bahkan pemilik rumahnya bersikapai. Kau sudah bertemu dengannya? Apa? Sebenarnya itu rumah kosong. Beberapa orang mengatakan kalau itu berhantu. Ada banyak sekali rumah di kota roti. Tapi tidak ada tempat bagiku untuk tinggal. Jangan bersedih, Tuan Wilk. Berpikir positif dan berusaha keras. Aku yakin kita... Berpikir positif? Bagaimana bisa aku berpikir positif? Kau bilang semua akan baik-baik saja. Tapi kesul tunjukkan rumah yang aneh padaku. Sebenarnya masih ada satu rumah yang tersisa, tapi... Benarkah? Tapi bentuk interior rumahnya sedikit aneh. Aku bisa tunjukkan padamu jika kau mau. Sudah sampai. Ayo kita masuk dan lihat. Maafkan aku, biaya sewa di tempat ini sangat mahal. Jadi aku bisa menunjukkan rumah ini saja padamu. Rumah ini jelek ya. Sebaiknya kita pergi ke tempat lain. Ini dia. Ini rumah yang aku cari selama ini. Aku belum pernah melihat rumah sejaman ini. Lihat setelah bangun, aku bisa mencuci muka di tempat tidur. Lalu aku akan masak makan siangku di sini. Lalu makan dan cuci piring. Lalu pergi ke kamar mandi. Lalu tidur. Semuanya, aku bisa melakukan semuanya dalam satu waktu. Berapa biaya semuanya? Ini, ini 500 dolar per bulan. 500 dolar? Wah, akhirnya. Ayo kita lakukan tanah tangan kontrak sekarang juga. Ah. Aku merasa sangat tua setelah berusaha keras. Aku merasa sangat beruntung bisa menemukan rumah ini. Halo rumah baruku. Nama aku adalah Will. Senang bertemu denganmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati